Halo teman-teman, ini saya lagi di tempatnya simbah saya ya, kenalan saya gitu dan beliau itu punya, apa namanya, punya panel surya yang tidak terpakai akhirnya disini saya minta teman-teman ya, dan sudah saya kemas, mau saya bawa pulang saya juga sama sesepuh saya ini, nah ini subscribe bersetia saya yang menemani saya untuk mencari, apa ya ini, panel surya teman-teman, ini sudah saya kemas beliau yang punya panel surya nggak dipakai teman-teman ya, ya baik sekali dia diserahkan kepada saya gitu teman-teman oke nanti ikuti lagi ya, sampai selesai teman-teman, terima kasih Oh ya ye, woi, poi YouTube nah pun, benar kurangnya presents superporer master otong тяж iya keik wah wah gil, 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 gil mulus emas terkotongnya .. kagelan ini untuk panjangnya 1 meter 20 cm kalau untuk lebarnya kurang lebih 40 cm teman-teman ya kalau kita lihat kapasitasnya ini teman-teman 18 watt kapasitasnya 18 watt dan voltasenya cukup tinggi 28 volt teman-teman bisa dilihat teman-teman seperti itu merknya juga merk trony ya teman-teman ya ini produk lama teman-teman kalau saya lihat kemarin sih sebelum saya ikat seperti ini modelnya sepertinya monokristalin teman-teman karena hitam ya bukan yang putih gitu teman-teman oke disini nanti akan saya pungkar kemudian akan saya cek dulu ya hasil voltasenya kemudian ini juga mau saya bongkar teman-teman ya seperti apa di dalamnya namun dalam pembongkaran tidak akan saya videokan teman-teman karena biar tidak terlalu panjang durasinya teman-teman ya nanti setelah saya bongkar kemudian saya cek-cek di konektornya disini baru saya lanjut videonya teman-teman oke nah ini teman-teman sudah saya bongkar bentuknya seperti ini wujudnya seperti ini ya tipenya monokristalin teman-teman sangat kotor sekali ini teman-teman ini nanti saya cuci saya bersihkan itu lihat karena di gudang sudah bertahun-tahun ya ini dulu beli katanya saat belum ada PLN masuk teman-teman jadi sudah berpuluh-puluh tahun ya teman-teman ya wah mantap oke nanti saya cuci dulu teman-teman ya kemudian saya lanjut nah itu teman penampakannya sudah saya cuci ya sudah mengkilap tuh seperti baru lagi dan untuk selanjutnya akan saya bongkar untuk konektornya masih normal apa tidak ya teman-teman ya barangkali ada diodanya ataupun komponen yang lain yang sudah berkarat akan saya bersihkan teman-teman meskipun masih satu lagi ini yang belum saya bersihkan tapi saya akan mengecek yang sudah saya bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya biar saya gak penasaran outputnya tegangannya itu sebenarnya berapa kayak gitu teman-teman lanjut nah ini teman-teman saya lagi ngecek ya untuk polnya berapa sih sebenarnya ternyata hasilnya 23,6 teman-teman ya 23,6 pol bagus juga ini ya padahal suasana mendung tuh lihat mendung kan nah itu suasana mendung tapi voltasinya oke produk lama teman-teman ya itu jadi ya lumayan teman-teman hasilnya sudah kelihatan dan ini yang jelas masih dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman ya mono kristalin teman-teman bagus bagus oke teman-teman ini tahapan demi tahapan sudah saya selesaikan teman-teman ya dan sudah saya ukur di luar sana tadi didapatkan 23,6 volt namun saya belum mantep belum yakin sebab pada saat pengujian pendapatan ini suasana itu seperti itu teman-teman mendung ya gelap sehingga kurang begitu yakin maka rencana besok mau saya ulang ya teman-teman ya pengetesannya mau saya ulang pada saat ada sinar matahari begitu jadi biar di dalam pikiran saya di dalam hati saya itu benar-benar yakin berapa sih sebenarnya pendapatannya seperti itu teman-teman ya sebab ini modalnya model kuna teman-teman yang model lama banget jadi ya begitulah ada rasa penasaran yang sangat kuat di apa pikiran saya teman-teman oke kita lanjut besok teman-teman ya saat pagi hari dan kita tes ulang selamat pagi teman-teman lanjutan dari rentan saya yang semalam ya teman-teman ya semalam kemarin ya bahwa hari ini pagi ini saya mau tes kemampuan daripada panel surya saya ini teman-teman dan ini dan ini kebetulan sudah muncul mataharinya kira-kira pukul 8 pagi teman-teman dan sekaligus juga saya lagi ngetes ini saya tes untuk mencharger baterai litium teman-teman nah ini sudah berjalan sekitar beberapa menit yang lalu ya teman-teman dan untuk yang satunya ini juga saya penasaran di dalamnya itu di dalam konektornya itu ada diode apa tidak teman-teman ya kemudian disini saya bongkar tadi sudah saya gergaji teman-teman saya balik dulu ya nah ini saya penasaran karena saya kira di dalam konektor ini ada diodanya ternyata ini sampai saya gorok ya teman-teman ya sampai saya gergaji biar bisa dibuka ya karena sudah berkarat setelah saya buka ini ternyata tidak ada dioda teman-teman nah adanya seperti itu aja ini nah ini teman-teman tidak ada diodanya cuman itu aja ya karena saya penasaran lalu saya potong ya biar bisa membuka ini bodinya teman-teman nah itu jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini berfungsi seperti biasa demikian demikian teman-teman alhamdulillah bisa bermanfaat dan rencana mau saya taruh di luar untuk mencarger baterai litium ini teman-teman ya untuk menyalakan satu beban lampu saja kayak gitu teman-teman oke mungkin ini saja videonya terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman